Saudara DPC PKB Kota Malang mendatangi Polresta Malang Kota. Jajaran pengurus PKB Kota Malang ini mengadukan mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, atas dugaan pencemaran nama baik. Jajaran pengurus DPC PKB Kamisiang mendatangi Satres Krim Polresta Malang Kota. Kedatangan mereka ini untuk membuat surat aduan kepada pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Yang diduga dilakukan oleh mantan Sekjen PKB, Lukman Edy. Usai membuat aduan, Ketua DPC PKB Kota Malang, Fathullah, bilang sebagai kader PKB, pihaknya menginginkan kedamaian di tubuh partai. Perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik adalah beberapa poin yang mereka adukan ke polisi. Kalau ketua kita itu diganggu, jangan sampai menimbulkan kegalauan di mata pendukungnya. Ini kita eliminir, sehingga nanti sudah cukup lah seperti ini. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ininya di situ. Jadi karena ketua kita, ya maklum ya, saya sebagai anak buah di daerah, kok ketua kita di... Sementara itu, wangkasat reskrim Polresta Malang Kota, AKP M. Roy Han menjelaskan, polisi telah menerima aduan dari DPC PKB Kota Malang. Selanjutnya aduan akan diproses. DPC PKB Kota Malang juga menyampaikan bahwa laporan ke polisi ini serentak dilakukan oleh kader partai kebangkitan bangsa di daerah lain. Denny Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.